Meninggal dalam keadaan Yahudi dan Nasrani atau bahasa lainnya, meninggal dalam keadaan dia tersesat dan dimurkahi oleh Allah SWT apabila ada kemampuan dan dia tidak bersegera untuk mendaftarkan dirinya melaksanakan ibadah haji. Padahal secara logika dan nyata apabila kita tanyakan kepada semua orang-orang yang mendaftar, Allah akan menggantikan rezekinya berkali-kali lipat dan itu musyahat tampak nyata kepada orang-orang yang sudah mendaftar haji. Diganti sama Allah dengan cepat. Bukan sejumlah uang yang kita daftarkan tapi berkali-kali lipat diganti oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim Wa alaika bilmubadarati ila adai ma faradullahu alaika minal hajj wal umrah indal istita'ah Dan hendaknya kalian bersegera, kata beliau, untuk memenuhi apa yang diferdukan oleh Allah kepada kalian Dari ibadah yang diwajibkan yaitu haji dan umrah. Kapan? Indal istita'ah Karena dalam lukum Islam sendiri itu ketika menyebutkan rukun yang kelima yaitu haji Wajjul bet manistato'a ilaihi sabila Atau hajjul bet Bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke tempat tersebut Baik secara material Ataupun jasadnya Dan kemampuan untuk berjalan Melakukan perjalanan menuju kepada haji Ya Sehingga beliau memberikan tekanan kepada kita Wa'iyaka watakhir ba'dahu suliha Hati-hati jangan sampai kalian itu mengakhir-akhirkan ketika kalian sudah ada kemampuan Untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut Farubah mah Karena bisa jadi Ya Setelah kita ada kemampuan Kita mengakhirkan Mengakhirkan Datang waktu kita ini Ajista Kalian sudah tidak ada kemampuan lagi Ya Dikarenakan Mungkin karena keuangan yang dahulu tinggi sekarang merosot Atau dikarenakan kemampuan Dari kesehatan badan kita yang dahulu sehat Sekarang diberikan penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau bahkan Aumutta Atau bahkan kita bisa jadi beberapa saat ke depan kita ini Meninggal dunia Meninggal dunia Sehingga Padahal sebelumnya kalian Termasuk golongan orang-orang yang mampu Dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah Ya Akhirnya apa Terbebani kewajiban tersebut di dalam leher kita Karena ini fardu hukumnya Tidak sempurna keislaman kita Kecuali kita melaksanakan lima rukun yang sudah ditetapkan Bahwa itu adalah rukun Islam Siapa orang yang tidak terharangi Dengan hajah yang dohir Hajat yang betul-betul perlu Seperti seseorang mungkin belum punya tempat tinggal Maka dia kalau punya uang Lebih wajib untuk mempunyai tempat tinggal terlebih dahulu Karena ini wajib Dohir penting dia Atau untuk kebutuhan maas kehidupannya Tetapi kalau ada lebih daripada itu Itu bukan hajat dohir namanya Rumah sudah ada Ya perasarana dia sudah punya Kebutuhan sehari-hari dia cukup Dan ada uang lebih Berarti dia sudah ada kewajiban disana Auk maradun habis Atau sakit yang bisa menghalangi dia untuk pergi Jadi udurnya ini disebutkan sama Rasulullah SAW Pertama hajah yang terang-terangan Yang sangat perlu Tidak mungkin kita bisa lari daripadanya Yang kedua sakit yang bisa menghalangi kita Untuk pergi menuju ke Mekah Mukarrama untuk melaksanakan ibadah haji Yang ketiga Dia Sultanun Jair Penguasa yang dolim Yang menghalangi rakyatnya Untuk pergi melaksanakan ibadah haji Ya Lalu dia wa matah Dan dia meninggal dunia Walam yahuj Dan belum melaksanakan ibadah haji Faliamut maka dia meninggal dunia Insya a yahudian Wa insya a nasronian Maksudnya bukan dia berubah agama Menjadi yahudi atau nasroni Tetapi Dua golongan Selain daripada kita ini Yaitu yahudi dan nasroni Disebutkan di dalam Al-Quran Mereka adalah Maghdub Ya dol sama maghdub Apa Golongan yang tersesat Dan golongan yang dimurkai oleh Allah SWT Yahudi Ya Dia itu mempunyai sifat dimurkai oleh Allah Dan orang-orang nasroni itu Mempunyai sifat Dia itu adalah orang-orang yang tersesat Kalau sudah dua kriteria ini Baik tersesat Ataupun dimurkai oleh Allah SWT Maka dimana kita akan mencari rahmatnya Allah Kalau kita termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT Tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ya Ya Banyak orang sudah kaya Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Terus mengundur Akhirnya meninggal dunia Kalau meninggal dunia baru nanti Haji Badal katanya Kemana dulu masih masa hidupnya Anu Habib Sekarang ini Indonesia kalau daftar Nunggunya 30 tahun Dan saya sekarang sudah usia 40 tahun Akhirnya dia kan 70 tahun loh Kalau masih hidup Seperti ini Ketika kita mendaftar Maka kewajiban kita sudah gugur saat itu Seakan-akan kita melaksanakan ibadah Haji Dan Meninggal dunia pada saat menunggu Itu bisa jadi lebih baik Daripada kita meninggal dunia Setelah kita melaksanakan ibadah Haji Contoh Ketika seseorang Melaksanakan sholat Sholat Orang tersebut demi Allah tidak tahu Apa yang terjadi ketika dalam sholatnya Bisa jadi Bisa jadi Dia tidak menyempurnakan sholatnya Dan dia meninggal ketika masa sholatnya Sama seperti orang menunggu haji ini Dia harapannya pergi ke haji Hati ini kepingin Sehingga dia daftar Kalau ada tulisannya Allah Maka dia berangkat Kalau tidak bisa jadi Dia itu meninggal dunia Pada saat penungguannya Ketika akan pergi Berangkat menuju kepada H Begitupun orang sholat Ketika Allah wakbar Siapa yang tahu orang bisa menyelesaikannya Sampai salam Contoh Al-Habib Abdul Gadir Orang tua dari Habib Seh As-Segaf, Solo Memanggil Habib Najib Untuk berdiri di depannya Jangan ya Berdiri di depan saya Karena saya tidak menyempurnakan sholat saya Nanti kamu yang mengganti sayangan saya Setelah khutbah Jumat Menjadi imam Ya Habib Najib disuruh berdiri di belakang Karena tahu sudah mau meninggal dunia Kira-kira Kok disuruh milih Meninggal setelah sholat Apa meninggal ketika sholat Meninggal ketika sholat Meninggal setelah melaksanakan ibadah haji Apa meninggal ketika menunggu ibadah haji Meninggal ketika menunggu ibadah haji Karena hatinya sudah dia berkeinginan untuk haji Dan pahala itu akan mengalir walaupun dia belum pergi ke sana Jadi jangan dijadikan alasan Menunggu 30 tahun, 40 tahun Untuk tidak mendaftar haji Paham ya Karena alangkah indahnya Seseorang ketika beribadah Dan meninggal di dalam keadaan menunggu Atau melaksanakan ibadah tersebut Dan dia belum menyelesaikannya Lihat ya Sholat meninggal di tempatnya Langsung digantikan tempatnya Disempurnakan sholatnya Baru dirusi jenazahnya Tahu Memilih waktu terbaik Untuk meninggal dunia Ini dalil terkuat Akan kebenaran akidah Yang kita anud Yaitu ahli sunnah wal jamaah Banyak dari ulama-ulama yang lurus Dari kalangan kita ini Mereka sudah diberikan kabar oleh Allah SWT Akan kapan datang masa wafatnya Lahu mul busro fil hayati dunia Maksudnya fil hayati dunia adalah Ketika dia hendak meninggal dunia Mereka mendapatkan kabar bagaimana kehidupannya Setelah meninggalnya Dan apa yang Allah janjikan kepada istri dan anak keturunannya setelah dia meninggal dunia Itu adalah kabar gembira Yang didapatkan oleh para awliya ketika mereka semua akan meninggal dunia Sehingga mereka meninggal dalam keadaan tenang tidak memikirkan apapun Karena sudah dijanjikan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT Ini dalil yang paling kuat tentang kebenaran akidah orang-orang ahli sunnah wal jamaah Meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani Atau bahasa lainnya Meninggal dalam keadaan dia tersesat dan dimurkahi oleh Allah SWT Apabila ada kemampuan dan dia tidak bersegera untuk mendaftarkan dirinya Melaksanakan ibadah haji Padahal secara logika dan nyata Apabila kita tanyakan kepada semua orang-orang yang mendaftar Allah akan menggantikan rezekinya berkali-kali lipat Dan itu musyaha tampak nyata kepada orang-orang yang sudah mendaftar haji Diganti sama Allah dengan cepat Bukan sejumlah uang yang kita daftarkan Tapi berkali-kali lipat diganti oleh Allah SWT Lalu Sesungguhnya seorang hamba yang sudah aku sehatkan badannya Satu sehat badannya Nomor dua Aku berbanyak hartanya Ini tatawuk ya Jadi biar tahu tatawuk itu sunnah Karena kewajiban kita haji sama umrah itu cuma satu kali dalam seumur kita Apabila kita mau haji lagi berarti haji yang kedua itu hukumnya sunnah Umrah yang wajib hanya satu kali Kalau umrah yang kedua itu hukumnya sunnah Jadi haji sama umrah hukumnya sama-sama wajib Jangan dikira hanya haji saja yang wajib Umrah juga wajib hukumnya Fahami ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!